Ada momen lucu saat rapat kerja antara Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI dengan Komisi IDPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Saat itu, Wakil Menteri Pertahanan, Wamenhan, Ledjen, Purnawirawan, Herindra sempat salah sebut nama pemerintahan. Herindra menyebutkan pemerintahan selanjutnya adalah pemerintahan Jokowi Dodo, Jokowi, dan Gibran Raka Buming Raka. Seharusnya, ia harusnya menyebutkan pemerintahan berikutnya adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kejadian itu bermula saat anggota Komisi IDPR Fraksi Golkar Nurul Arifin meminta penjelasan kepada Herindra terkait pengalihan anggaran 105 juta dolar AS sebab penjelasan yang disampaikan Herindra belum jelas. Saya cuma ingin minta penjelasan kepada Pak Wamenhan, jadi dari 105 juta AS dolar itu, dipakai untuk apa, Pak? Dialihkannya untuk apa? Kita tidak tahu nih. Sekarang minta lagi 35 juta AS dolar, tanya Nurul ke Herindra. Mendengar hal tersebut, Herindra pun memberikan tanggapan atas pertanyaan Nurul Arifin. Saat itu, ia menyatakan pengalihan anggaran itu digunakan untuk membeli kapal frame sebanyak 2 unit, jadi anggaran yang 105 juta, sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame, itu 2 buah, yang harganya 1 buahnya 300 juta dolar. Jadi waktu itu, karena masih ada kekurangan anggaran, jadi anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian frame baru dari Itali. Itu harganya 600 juta dolar satunya. Karena sudah perlengkapan dan sangat modern, jelas Herindra. Herindra menuturkan bahwa perbaikan terhadap unit kapal frame itu nantinya dibebankan kepada pemerintahan baru. Saat itulah, ia salah sebut pemerintahan Prabowo Gibran menjadi Jokowi Gibran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.